Pemirsa untuk mengetahui hasil kualifikasi MotoGP yang dilaksanakan di sirkuit Pertabina Mandalika, kita sudah bersama dengan rekan kami, Repota TV One, Duhan Disada. Duhan, bagaimana jalannya sirkuit Mandalika hari ini? Bisa Anda gambarkan kepada kita semua sekarang? Silahkan. Ya, Ana Celia dan juga pemirsa telah usai sprint race yang digelar di Pertabina Mandalika International Circuit 13 lap tadi seluruhnya para pembalap sudah menjalani balapan di hari Sabtu ini. Jorge Martin yang sebelumnya start dari posisi pole position ini harus terjatuh sebelum menyelesaikan satu lap penuh. Dan ini juga membuat persaingan di poin ini semakin mendekat yang mana gap antara Martin dan juga Francesco Bagnaia yang keluar sebagai juara di sprint race kali ini hanya terpaut sekitar 12 poin. Selain dari itu juga di posisi kelas main 3 dan 4 tentunya Marc Marquez dan juga Enea Bastian ini kembali memperketat persaingan yang mana jika hasil dari seri sebelumnya menghasilkan Marc Marquez tertinggal. Satu poin sebetulnya ambisi dari Marc Marquez adalah kembali untuk mengambil alih posisi ketiga di championship namun tadi di akhir akhir tepatnya dua lap terakhir Enea Bastian ini dapat mendahului Marc Marquez tentunya dengan motor dengan spesifikasi lebih baru yaitu Ducati Desmosidisi GP24. Ini menjadikan persaingan semakin ketat tentunya balapan besok ini akan menjadi sangat penting bagi empat pemuncak kelas main. Nah Anas, Celia dan juga Pemirsa dapat lihat di belakang saya memang ini masih sangat banyak penonton yang menunggu di belakang pedok karena balapan baru saja usai beberapa pembalap terpantau masih belum keluar dari pedoknya masing-masing. Sehingga momen ini dimanfaatkan oleh para penggemar untuk melihat ataupun meminta foto atau meminta tanda tangan kepada para pembalap penggemar. Tadi juga kami sempat memantau beberapa pembalap ini sempat melakukan komunikasi atau berinteraksi ini bersama para penonton tadi Fabio Quartararo sempat berfoto Alex Rin selalu juga terlihat ekspresi dari Jorge Martin yang sempat jatuh di awal. Memang sedang dalam suasana hati yang tidak baik start dari posisi terdepan namun harus pulang tanpa membawa poin dengan finish di posisi ke-10. Ini bukan balapan yang terakhir namun besok masih akan ada main race yang mana besok akan digelar pada hari minggu sore tentunya dengan perolehan poin full. Yang pasti kita besok akan melihat bagaimana persaingan antara Jorge Martin dan juga Peco Bagna. Ditambah lagi ada beberapa pembalap yang masih sangat kuat di belakang seperti Mark Marquez pada hari ini yang start dari posisi ke-12 namun bisa mencapai posisi 3 sebelum 1 lap. Nah hal ini yang tentunya akan ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Selain itu juga beberapa pembalap Indonesia terpantau juga turut berpartisipasi. Contohnya seperti Mario Aji yang tadi juga sempat berbincang bersama kami turun di kelas Moto2. Ini merupakan suatu kebanggaan ada pembalap Indonesia yang bisa membalap di Moto2. Memang menyebutkan bahwa kendalanya adalah cuaca yang cukup terik. Di Pertamina Mandalika International Circuit ini menjadi tantangan tersendiri yang mana pemilihan ban ini akan menjadi sesuatu yang krusial. Di MotoGP sendiri jika kita melihat sprint race kebanyakan termasuk apa yang dilakukan oleh Peco Bagna ya maupun Enea Bastiani dan juga Mark Marquez ini memilih untuk menggunakan ban soft untuk ban belakang. Dan juga ban hard untuk ban depan guna menjaga grip yang lebih awet hingga akhir balapan. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke studio.